Dan jika ditanya lebih banyak mana, kasus istri selingkuh atau suami yang selingkuh ternyata prosentasenya hampir sama, kurang lebih 60% suami dan 40% istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua penonton setiap video-video saya. Semoga apa yang saya sampaikan di setiap video saya dapat memberikan tambahan ilmu untuk Anda semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya. Di video kali ini saya akan membahas seputar asmara, yaitu tentang ciri-ciri pasangan yang berselingkuh. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Ya, karena ada banyak kasus yang masuk di kontak layanan saya yang mempertanyakan kenapa kok tiba-tiba pasangan saya berubah. Tiba-tiba tidak sedekat dulu lagi gitu dan lain-lain. Nah, ada banyak sekali bahkan sampai ratusan kasus perselingkuhan yang saya tangani setiap bulanya. Baik itu yang selingkuh dari pihak istri maupun suami. Dan jika ditanya lebih banyak mana, kasus istri selingkuh atau suami yang selingkuh ternyata prosentasenya hampir sama. Kurang lebih 60% suami dan 40% istri. Itu artinya yang namanya perselingkuhan tidak melulu dari suami. Ternyata istri juga bisa selingkuh. Karena yang namanya selingkuh tidak hanya karena niat ya, tapi adanya kesempatan juga menjadi faktor kenapa seseorang bisa berselingkuh. Baik kita bahas terlebih dahulu apa saja ciri-ciri seseorang berselingkuh. Supaya nantinya Anda bisa memastikan dan melihat apakah benar pasangan Anda selingkuh. Atau Anda hanya merasa dan menuduh tanpa dasar. Ya, setidaknya ada 5 ciri-ciri pasangan selingkuh yang bisa Anda jadikan sebagai rambu-rambu lah. Agar Anda lebih waspada apakah pasangan Anda berselingkuh atau tidak. Yang pertama, gugup ketika HP-nya Anda pegang. Nah, Anda wajib waspada ketika pasangan Anda tiba-tiba gugup atau panas dingin ketika handphone-nya Anda pegang. Atau bahkan hanya sekedar tergeletak di meja dan Anda ada di situ. Jika itu terjadi pada pasangan Anda, maka Anda wajib waspada. Tapi jangan langsung menuduh. Ditanya saja kok sampai segitunya itu ada apa. Kalau jawabannya seperti orang gugup dan seakan ada yang ditutupi, maka besar kemungkinan ada suatu hal yang memang ditutupi dari Anda. Dan bisa jadi memang ada orang lain di belakang Anda. Nah, kemudian yang kedua, yaitu perubahan sikap ketika di rumah. Selain gugup ketika handphone-nya Anda pegang dan lain-lain, perubahan sikap dari pasangan Anda juga patut untuk Anda jorikai. Semisal yang awalnya perhatian, sekarang menjadi cuek. Acuh dan makan seakan sibuk sendiri dengan dunianya. Atau merasa malas ketika di samping Anda dan merasa tidak betah kalau berada dekat dengan Anda. Bahkan, emosi yang tidak stabil, sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas, juga wajib Anda waspadai. Karena jika itu terjadi, ada kemungkinan pasangan Anda memiliki simpanan lain di belakang Anda. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu mulai membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang mau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi membandingkan pasangan sendiri dengan orang lain. Nah, jika itu sampai terjadi, ada kemungkinan pasangan Anda mulai ada rasa bosan dan jenuh dengan Anda. Dan ada kemungkinan pasangan Anda mulai ada niat buruk di belakang Anda, yaitu selingkuh. Jadi, berwaspadalah. Kemudian yang keempat, Sering pergi keluar rumah tanpa ada kegiatan yang jelas. Yang keempat ini, juga patut untuk Anda waspadai. Terlebih lagi bagi pasangan Anda yang sering keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas. Padahal sebelumnya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Karena biasanya, jika hal tersebut mulai terjadi, Pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh pasangan Anda. Dan umumnya menjurus pada hal yang negatif, Seperti perselingkuhan. Nah, kemudian yang kelima yaitu, Mulai jarang memberikan nafkah, Baik lahir maupun mati. Nah, ini yang paling parah ketika pasangan Anda mulai benar-benar berselingkuh. Khususnya ketika suami Anda berselingkuh. Yaitu nafkah yang mulai jarang diberikan. Baik itu yang lahir, yaitu berupa materi atau uang, Dan batin, yaitu keintiman. Saya pribadi berpendapat, Dari kelima ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, Alangkah baiknya, kita selalu memperhatikan betul-betul Hal-hal yang tidak wajar terjadi pada pasangan kita. Lalu, apakah ada solusi yang bisa kita lakukan, Pak? Nah, sebenarnya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah Mencegah atau menghindari terjadi perselingkuhan tersebut. Caranya adalah dengan memperlakukan pasangan kita sespesial mungkin. Namun, kalau sudah terlanjur berselingkuh, bagaimana? Ya, saya yakin kalau kemudian sudah terlanjur berselingkuh, Pasti cukup rumit lagi permasalahannya. Pasti pasangan kita sudah tidak mau lagi mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, saran saya, supaya usaha kita bisa berjalan dengan baik untuk menyadarkan pasangan kita yang berselingkuh, Anda bisa gunakan ajian atau sarana spiritual mustika putergiling. Insya Allah, energi yang terkandung di dalam mustika putergiling ini dapat membantu Anda dalam menundukkan kembali hati pasangan Anda. Jika Anda ingin tahu lebih jelas mengenai mustika putergiling ini, Silahkan Anda hubungi kontak yang ada pada deskripsi video ini. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan solusi untuk Anda. Terima kasih sudah menyemak. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!